Berbut harta warisan orang tua seorang pria tega menghabisi nyawa kakak kandungnya. Pelaku yang sempat buron berhasil diringkus petugas. Polisi dari Polres Rejang Lebong menangkap seorang pria yang tega membunuh kakak kandungnya. Pelaku bernama Rozik nekat menghabisi nyawa kakak kandungnya, Jamenom, dengan senjata tajam lantaran perselisihan soal warisan. Korban dituding ingin menguasai lahan perkebunan warisan orang tua mereka. Usai kejadian, pria berusia 24 tahun ini sempat kabur ke desa Lubuk Besar, Sumatera Selatan, sebelum akhirnya diringkus tim gabungan Polres dan Polda Bengkulu. Anggap sudah menghanyapkan tajamnya milik dia sendiri, berupa pisau, tajam tuh ujungnya lanjut, dia datang dengan kendaraan sepeda motor, dia pinjem punya kakak iparnya, dari Lubuk Besar, Mesir Awas, sengaja datang untuk membunuh. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 ton penjara. Ferry Susanto melaporkan dari Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!